Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Hampiri tata kasih karuniamu Bapak Kekuataniku hanya dalam hadiratmu Yesusku hanya kaulah segalanya Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Bersyukur atas hari baru dan kehidupan baru Yang Tuhan telah berikan bagi kita Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian kehidupan kita Mari kita bersekutu dengan Tuhan Kita bersatu di dalam doa Bapak Surgawi Kami bersyukur Buat segala penyertaan Dan pemeliharaan Tuhan Di dalam kehidupan kami Bapak Kami rindu Tuhan Mengandasi dan mendasari Kehidupan kami pada hari ini Dengan mendengarkan firman Tuhan Dan menerima kebenarannya Untuk itu berbicara bagi kami Bapak Kami sedia Mendengar dan menerima firman Tuhan Di dalam Kristus Yesus Kami telah berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Ayat firman Tuhan Diambil dari Lukas 12 Ayat yang ke-22 Berkata demikian Yesus berkata Kepada murid-muridnya Karena itu Aku berkata Kepadamu Janganlah Kuatir Akan hidupmu Akan apa yang Hendak kamu makan Dan Janganlah Kuatir pula Akan tubuhmu Akan apa Yang hendak Kamu Pakai Cuma yang dikasih Tuhan Siapakah Di antara kita Yang tidak pernah Kuatir Pasti Pernah Kita khawatir Akan Hal-hal kecil Sampai hal-hal yang besar Kita khawatir Atau pernah khawatir Akan hidup sekarang Maupun hidup yang akan datang Kekhawatiran kadang Bahkan bisa Berlebihan Ahli psikologi Atau ilmu jiwa Mengatakan bahwa Kekhawatiran yang berlebihan Itu disebut sebagai Penyakit utama Dan musuh utama Manusia Penyakit dan musuh utama itu Ada di dalam diri Manusia Semua yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus Tahu Bahwa Kita manusia Kadang dan sering Khawatir Dan Tuhan Yesus Tidak hanya tahu Tetapi Tuhan Yesus Juga Memberi jalan keluar Memberi solusi Har Kekhawatiran Tuhan Yesus Katakan Dari ayat firman Tuhan Jangan khawatir Dan alasan untuk Tidak khawatir Diberikan Dari ayat firman Tuhan Yang pertama bahwa Tuhan Tuhan Mengatakan bahwa Hidup Lebih penting Dari Makanan Dan tubuh Lebih penting Dari Pakaian Artinya bahwa Tuhan sudah memberikan Yang lebih penting Yang lebih besar Yaitu Hidup kita Dia sudah memberikan Hidup bagi kita Dan Memberikan Tubuh Bagi kita Maka Hal Yang lebih kecil Yaitu Mamipa Mamipa Yaitu Makan Minum Pakaian Pasti Tuhan Berikan Pasti Tuhan Sediakan Yang kedua Alasan untuk Tidak khawatir Tuhan Memelihara Semua Ciptaannya Di dalam Ayat selanjutnya Dikatakan bahwa Tuhan Memelihara Burung di udara Dan Tuhan Memberikan Pakaian yang Begitu indah Bagi bunga Di Ladang Jika Tuhan Memelihara Memelihara Burung Dan Tanaman Bunga Terlebih kita Manusia Terlebih lagi Bagi orang Orang Percaya Dan Alasan ketiga Yang diberikan oleh Tuhan Yesus Untuk tidak khawatir Yaitu Khawatir Tidak pernah Mendatangkan Kebaikan Sebaliknya Kekuatiran Ataupun Khawatir Justru Mendatangkan Keburukan Mendatangkan Sakit Penyakit Apa Cara Apa Cara Agar Kita Tidak Khawatir Saudara Saudara Yang dikasih Tuhan Yang pertama Yaitu Percaya Kepada Allah Bapak Di dalam Yesus Kristus Tuhan Kita Percaya Pada Penyertaan Dan Pemeliharaannya Ketika Kita Percaya Kepada Allah Bapak Kita Maka Kita Akan Mengetahui Dan Mengenal Kuasanya Dan Kasihnya Termasuk Dalam Hal Memberikan Kebutuhan Kebutuhan Kita Cara Yang kedua Agar Kita Tidak Khawatir Yaitu Berdoa Berdoa Janganlah Hendaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Nyatakanlah Di dalam Doa Dan Permohonan Kepada Tuhan Dengan Ucapan Singkur Filipi Empat Ayat Yang Kenal Dan Cara Yang ketiga Agar Kita Tidak Khawatir Yaitu Mari Serahkan Semua Kekuatiran Kita Kepada Tuhan Sebab Ia yang Memelihara Kita 1 Petrus 5 Ayat Yang Ketujuh Ya Inilah Cara Yang diberikan Dari Tuhan Di dalam Alkitab Agar Kita Tidak Khawatir Tidak Tidak Memberkati kita dengan firmanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang begitu indah. Yang sangat kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Agar kami tidak khawatir. Akan hidup kami. Akan tubuh kami. Sebab Tuhan sudah memberikan hidup bagi kami. Dan juga tubuh bagi kami. Maka dengannya Tuhan akan menyediakan. Yang kami perlukan. Makanan minuman kami. Juga pakaian kami. Bapak tolong kami selalu percaya kepada Tuhan. Berdoa dan berserah kepada Tuhan. Termasuk menyerahkan semua kekhawatiran kami. Sehingga damai sejahtera Tuhan. Itu yang tinggal dan berkuasa. Di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapak kami berdoa. Buat anak-anak Tuhan. Yang ada di Runggun. Samarinda. Perpelungan sanata. Dan pos BI Bontang. Mulai dari para hamba-hamba Tuhan. Pendeta. Pertua diakan. Tenaga di Tasir. Pengurus PJJ. Pengurus kategori A. Guru-guru KAKR. Seluruh jemaah Tuhan. Sertai berkati Bapak. Di dalam kehidupan mereka. Di dalam keluarga mereka. Pekerjaan mereka. Usaha mereka. Dan juga pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah. Semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan. Kerajaan Tuhan. Boleh semakin. Meluas. Melalui pelayanan-pelayanan anak-anak Tuhan. Di setanam. Bapak. Jikalau ada anak-anak Tuhan. Dalam. Pergumulan. Anda dalam sakit penyakit. Mari Bapak engkau menyatakan. Kuasa Tuhan. Kehadiran Tuhan. Penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bagi mereka semua. Bapak kami juga berdoa. Buat semua kami Tuhan. Yang boleh mendengar. Dan menerima. Firman-Mu. Sepan keduh kami pada. Pagi hari ini. Dimanapun kami berada. Mari Tuhan. Biarlah kami semua merasakan. Kehadiran Tuhan. Kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar. Yang selalu menopang kami. Sehingga kami semua. Boleh. Terus ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Sepanjang hari ini. Kedalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Yang telah mengajar kita. Doa Bapak kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di surga. Dikudus kalah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikalah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskalah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama tamanya. Amin. Tuhan Yesus memerkati kita semua. Terima kasih.